Intro Ngaku istri konglomerat kaya raya Syahrini ketahuan pakai baju gantian dengan Aisyah Rani Bajunya lungsuran Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syahrini tak pernah luput dari pemberitaan publik Bukan hanya soal kehidupan rumah tangga Hubungan Syahrini dengan sang adik pun tak kalah menjadi sorotan Sebelum menikah, Syahrini dan Aisyah Rani kerap terlihat bersama Dulu di setiap konser dan segala aktivitas Syahrini Selalu ada Aisyah Rani Pasalnya Aisyah Rani adalah manajer dari istri Reino Barak dulu Saat masih aktif menjadi seorang penyanyi Dulu Syahrini dan Aisyah Rani acap kali Kedapatan memakai barang dan baju yang sama Namun tampaknya hal tersebut berlanjut hingga saat ini Belakangan muncul gosip tak sedap soal penampilan Syahrini Dimana sebuah akun gosip mengumbar isu bahwa barang-barang branded Yang biasa dipakai Syahrini adalah hasil meminjam Bukan hanya sekali dua kali Kedua adik kakak tersebut seringkali Kedapatan memakai baju dengan warna dan model yang begitu mirip Akun Edda Nunyinyir 9ribon999 Turut mengunggah sejumlah potret Syahrini dan Aisyah Rani Yang kedapatan memakai baju yang sama dalam waktu yang tampaknya berbeda Terbaru Rani tampak mengenakan midi dress berwarna biru Disebut mirip dengan yang pernah dipakai Syahrini Melihat hal tersebut sejumlah netizen ikut berkomentar Namun Syahrini dan Aisyah Rani justru dicibir Lantaran kedapatan memiliki baju yang sama dengan status keduanya yang sudah menikah Bajunya lungsuran dari haters mata wayangnya Definisi sekali pakai langsung buang Buang pada tempatnya komentar netizen Mungkin mereka tuh kalau kakaknya beli baju adeknya mesti beli samaan juga Macam anak kembar gitu imbuh yang lain Satu untuk semua mantukong lo baju aja saling pinjam meminjam Mungkin kalau sekali dua kali wajar Lah ini terlalu sering sindir netizen Kok bisa gantian gitu orang kaya bajunya kata netizen Beneran mereka tinggal dalam satu rumah rame-rame Karena baju aja bisa gantian makanya Kong lo dari orang masa gak punya rumah sendiri Masa tanggal barengan Tinggal juga barengan Aneh banget ya mereka tambah yang lain Ngaku suami Sultan baju aja gantian WKWK sentil netizen Syah ini diduga teman-makan teman Aisyah Rani bongkar kelakuan Reino Barak sebelum menikah Namanya masih Reino Luna Artis Syah ini seringkali menjadi serotan Bahkan tak jarang pemberitaan berbagai macam pun Yang menyebutkan seolah tentang dirinya namun sebenarnya salah Istri dari Reino Barak itu pun bahkan pernah dirumorkan Bahwa dirinya merupakan simpanan pria tua Tak hanya itu bahkan hingga saat ini dirumorkan bahwa Syah ini Telah disebut teman-makan teman lantaran menikah dengan Reino Barak Terkait kasus tersebut adik Syah ini Itu kan normal jawab Aisyah Rani Jadi itu semuanya gak bener dong Jelas gak bener Kita sebenarnya udah sering menceritakan kronologis ketemu Reino putus tanggal 16 Agustus Coba Reino ceritakan Tutur Aisyah Rani Betul 16 Agustus saya menyudahi Jawab Reino Barak Putus saud Syah ini Dua namanya kan ulang tahunnya dia Jadi saya batalin lah gak mau pergi Buat apa gak ada gunanya gitu Dia bener-bener minta tolong Ya sebagai hadiah terakhir gitu Saya far feel Saya pergi yaudah dalam keadaan gak enak lagi tuh Jelas Reino Barak Berawal dari konser Jambul Katulistiwa Setelah itu Reino Barak menghadiri konser Syah ini 10 tahun berkarya Hingga Aisyah Rani menceritakan Reino tetap mengontak pihak Syah ini Bahkan usai 1 bulan putus dengan selebriti inisial L Sudah, sudah 1 bulan lebih dong ya Ucap Aisyah Rani Reino Whatsapp saya Saya ada buktinya Bukan omong kosong Tanggal 20 Saya pengen ngeluarin ini dari dulu Namanya aja masih Reino Luna Karena benang saya tidak berhubungan dengan Reino sama sekali Tutur Aisyah Rani Kendati demikian Aisyah Rani pun tegas menjelaskan Kalau sang kakak tidaklah seperti yang disebut kebanyakan orang Yang dinilai teman-makan teman Bahkan Aisyah Rani pun menceritakan Reino Barak Sempat menyusun Syah ini dan dirinya saat menikmati liburan di London Aisyah Rani pun mengakui dirinya cukup stress Lontaran di luar sana Menyebutkan kalau sang kakak telah merebut Reino Barak dari orang lain Ini poin yang penting Ini penting juga nih Tanggal 10 Oktober itu saya dengan Luna satu acara Dia Syah ini pengisi acara nyanyi di Whatsapp saya Dia bilang mau ngobrol sama saya dan Syah ini Dia langsung bicara kamu sama Reino ya Oh enggak komunikasi ya betul Bayangin kita mencoba mediasi Jelas Aisyah Rani Udah mulai PDKT ya iyalah Jangan tanya ini buaya darat ini Ucap Hotman Paris raya menunjuk Reino Barak Kendati demikian Aisyah Rani pun belak-belakan Membongkar kalau Syah ini Sempat tak membalas pesan Reino Barak Selama 4 hari lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!